Intro Hai Aisyan, hari ini saya sedang berada di International Airport Murah Rai bersama salah satu mahasiswa kita, Anggun, yang sebentar lagi akan berangkat menuju Kuala Lumpur untuk melaksanakan intensif program di Sangrilla Hotel. Nah sekarang saya mau tanya-tanya dikit nih, persiapannya Anggun mengikuti OJT di Sangrilla Hotel. Anggun, apa kabar? Baik, misi ya. Sukses luar biasa, ini kayak deg-degan sampe lupa sukses luar biasanya. Anggun, oke, kira-kira bagaimana perasaan kamu hari ini? Nervous, nervous banget karena? Nervous? Kenapa? Karena berangkatnya sendiri. Berangkatnya sendiri, iya. Teman-teman, jadi hari ini Anggun akan berangkat sendiri, dimana kemarin sebelumnya minggu lalu ada 4 orang mahasiswa kita sudah berangkat ke Sangrilla Hotel untuk melaksanakan on the job training, but don't worry mereka sudah menunggu Anggun di sana. Terus kira-kira Anggun, apa saja persiapan Anggun untuk mengikuti program intensif ini? Yang pertama saya siapkan itu adalah dokumen, mis. Dokumen mulai dari ngurus paspornya. Dokumen, ya paspor pasti ya. Ya, kemudian pisahnya. Kemudian baru medical check-up. Setelah itu, yaudah saya siapin mental dan juga ilmu untuk sana. Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Anggun. Persiapannya nggak ribet kan Anggun, ya? Kalau misalnya ada Asian yang ingin ikut serta mengikuti jejak Anggun, jangan khawatir, kalian bisa datang ke Divisi Karier Elisabeth International atau akses website kita www.sikarier.com dan follow IG, sikarier.com underscore. Oke, terakhir saya ingin tanya kira-kira apa pesan-pesan Anggun nih gitu kepada Asian yang ingin mengikuti jejak Anggun untuk melakukan intensif di luar negeri. Pesan saya untuk para Asian lain yang ingin mengikuti jejak saya untuk internship di luar negeri itu adalah tidak usah ragu dan silahkan mengunjungi Divisi Ezi Karier dari Elisabeth International. Dan jangan pernah ragu ya, karena tim dari Elisabeth International itu pasti akan membantu kalian dari proses awal sampai proses akhir. Untuk pesan-pesannya, teman-teman, jadi seperti yang sampaikan oleh Anggun jika kalian ingin mengikuti jejak langkah Anggun dan teman-teman yang lain melakukan program intensif, jadi jangan lupa kontak Divisi Ezi Karier Elisabeth International. Oke, sampai jumpa. Good luck ya Anggun. Safe life!